Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara melakukan pembayaran cicilan pinjaman dari aplikasi Easy Cash Oke buat teman-teman yang mungkin kalian masih hubungan di step kali ini saya akan melakukan pembayaran Easy Cash melalui aplikasi dana Untuk stepnya seperti ini silahkan terlebih dahulu kalian masuk ke dalam aplikasi Easy Cash nya Oke kita akan menunggu sebentar ya Ya pembayaran Easy Cash melalui aplikasi dana premium tentunya Oke disini bisa kalian pilih langsung ke menu bayar di pojok kanan atas ya di belah ini Kemudian pilih beberapa pinjaman ataupun jika kalian ingin melunasi keseluruhan ya Pilih salah satu pinjaman atau kalian ingin melunasi semua Totalnya ada 1.189.340 rupiah Kemudian klik bayar di pojok kanan bawah baris sekarang Oke selanjutnya kalian bisa gunakan disini untuk virtual akun yang disarankan jika kalian menggunakan bank yang lain ya Yaitu menggunakan bank lainnya dibawah ya Kita akan menggunakan aplikasi dana untuk melakukan pembayaran Ya disarankan disini menggunakan virtual akun dari BNI Oke kita akan pilih ke menu BNI Ya kemudian kalian tinggal salin saja kode virtual akun setelah tersalin seperti ini Kembali dan masuk ke dalam aplikasi dana disini Pilih sekali selanjutnya pilih ke menu kirim di pojok kanan Ya pojok kanan atas menu kirim Kemudian pilih kirim ke rekening bank ya di pojok kanan bawah Oke tambahkan rekening bank baru Kemudian disini kita akan menunggu ubah menggunakan BNI ya Pilih bank nah disini saya sudah menggunakan bank BNI Oke sudah menggunakan bank BNI kemudian tempelkan saja virtual akunnya di bagian nomor rekening bank Kemudian simpan dan lanjutkan di bawah Kita akan lihat untuk atas nama yang terdaftar disini Nah disini ada atas namanya BNI atau atas nama yang saya gunakan Ataupun sesuai dari KTP yang terdaftar di aplikasi Easy Cash Kemudian disini bisa kalian input jumlah pembayaran disesuaikan ya Oke jumlah pembayaran disini kalian bisa input nominalnya sesuai dari digit sampai belakang Yaitu 1189340 Tinggal diisikan saja disini 1182940 Jadi totalnya Rp1.182.940 Kemudian klik lanjut di bawah Kemudian kalian bisa lanjutkan dan melihat transis selanjutnya Konfirmasi pembayaran Pilih menggunakan saldo dana dan pastikan disini saldo yang kalian miliki Cukup untuk melakukan pembayaran dari pinjaman aplikasi Easy Cash Dan silahkan kalian tinggal masukkan pin dananya Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti satu cara melakukan Pembayaran dari pinjaman Easy Cash melalui aplikasi dana Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax